Pemasuki pekan kelima, Premier League, persaingan antara tim sangat kompetitif. Watford mencuri perhatian setelah mengalahkan Totem Hotspur 2-1. Dengan kemenangan dari 4 laga yang dihadapinya dan 12 poin sempurna. Watford bersanding dengan Ripperpool dan Chelsea. Ini bagaikan anak baru yang menarik perhatian para kakak kelasnya. Hey Youtube, kami kembali setelah 2 pekan vakum untuk memberikan ulasan Premier League Season 2018-2019. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan pendapat kalian di kolom komen. Kan like bila kalian menyukai konten ini. Super Sunday, pekan kelima, mempertemukan Watford dan Manchester United. Kita akan mengulas bagaimana Watford dan Manchester United cukup siap dalam menghadapi laga di pekan kelima. Watford meraih kemenangan 4 pekan berturut-turut. Pertanyaannya, apakah trend ini terus berlanjut atau flop? Bro, rekor ini merupakan rekor baru bagi Watford. Javi Gracia dan pasukan The Hornet sangat pede untuk saat ini. Mereka begitu menikmati atmosfer kemenangan dan atmosfer The Vicarage Road home bagi Watford. Tapi kan modal pede saja tidak cukup. Kita akan melihat sekuat The Hornet dengan mengformasi 4-4-2 saat mengalirkan Hotspur. Troy Dini, pemain lama Watford, sebagai kapten dan penyeran, cukup matang. Terbukti dengan 2 gol yang mengembalikan moral para pemain Watford saat tertinggal dari Hotspur. Lini tengah yang mengaktifkan attacking mode on. Dokur, Pireira, Kakui. Dan lini belakang yang baru tembus 3 gol. Ada Ben Foster, Jose Holobas yang memberikan 4 asis untuk The Hornets. Mereka saat ini dalam hubungan yang sangat baik, sangat harmonis dan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Lalu bagaimana dengan Manchester United? Manchester United meyakini bahwa Romero Lukaku kembali ke performanya. Dengan bukti 2 gol ke uang berbe. Ketika pertainan itu, Manchester United bermain dengan 10 orang setelah Rashford terkena kartu merah. Dan headline di media Inggris tidak terlalu menyoroti kemenangan MU. Tapi malah reaksi Jose Mourinho. Mourinho menyebut Rashford naif dan inklusif. Karena tindakan Rashford yang terpancing Beck Burnley pils Bartley di menit 76. Sangat tidak perlu, terlebih MU sudah unggul 2 gol. Mau menyebut Rashford sebagai anak kecil yang naif dan Bradley pria yang berpengalaman. Tidak itu saja, kemenangan MU menjadi drama antara fans, manajemen, dan The Special One, Mourinho. Sebelum pertandingan melawan Birdly, fans mengibarkan banner dari sebuah pesawat bertuliskan At Woodward, Specialist in Failure. Doc Mourinho yang sindikal terlontar sebelum pertandingan. Dia menyebutkan kalau manajemen MU tidak akan membuangnya. Dan dia, Mourinho, tidak takut. Karena menurutnya, untuk membuang dirinya, manajemen harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Lebih-lebih setelah MU menang, Mourinho mengeluarkan jok yang bernada sindikal kembali. Dia mengatakan bahwa sepanduk yang dibentangkan oleh fans MU sebelum pertandingan menggunakan pesawat yang ia sewa. Memang hubungan Mourinho dan manajemen MU tidak harmonis. Sebabnya transfer window musim panas yang lalu. Di mana Mo gagal mendapatkan pemain-pemain yang ia inginkan untuk musim ini. Pekan kelima, pertemuan tim dengan tingkat percaya diri yang tinggi. Serta harmonis, Watford bertemu dengan tim dengan drama dan konflik. Manchester United, siapa yang kalian jagokan? Comment below. Hendrik Ahai, sign out. Salam olahraga.